Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliahcoding.com Sebelumnya kita sudah mendapatkan retrello dan kita sudah membuat satu buah card yaitu yaitu membuat permission. Nah pada kali ini kita akan membuat permission dengan menggunakan speddy. Oke teman-teman silahkan buka project kalian. Disini ya dibuka, kemudian buka terminal. Bisa klik disini boleh pakai PowerShell, GitHub, atau Command.com. Kemudian ketikan Composer require speddy Laravel permission. Nah speddy ini atau Laravel permission ini berfungsi nanti untuk membuat permission pada aplikasi kita. Jadi kayak role access gitu. Accessnya misalnya ada access user, ada admin, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Kemudian jika sudah selesai nanti kita jalankan. Ini nanti dibaca ya. Composer require speddy Laravel permission. Ini teman-teman bisa lihat di GitHub-nya ya. Ada di bagian readme. Ini ditunggu sebentar. Sedang proses download dan install. Sambil menunggu kita bisa main kesini lagi. Kemarin kita sudah buat halaman login ya. Terus sudah bisa login, kalau nggak salah. Ya, ini sudah halaman login. Dan dashboard. Cuma ini masih acak-acakan kayaknya ini. Pakai template-nya dan belum terintegrasi. Nanti kita integrasikan. Kita balik lagi disini. Belum juga. Kalau kita ngomong-ngomong masalah ini ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, itu bisa di checklist disini. Sudah selesai. Kalau misalnya ada note disini, bisa ditambahin disini. Misalnya tadi untuk. Ini apa nih? Save. Composer require seperti larapel permission. Nah, ini untuk mode-nya. Terus ini kita bisa nambahin siapa aja usernya. Nah, kalau misalnya ada kolaborasi dengan teman kita, nanti bisa ditambahin. Terus ini rencananya kapan. Kapan dudetnya. Dudetnya. Terlalu, nanti akan diingatkan nih. Satu hari sebelumnya. Sebelum batas waktunya. Atau bisa sudah dapat email. Atau nanti ini ada. Atau bisa. Terus apa lagi ya. Nah, paling gitu. Coba kita lihat. Oke, ini sudah hampir selesai. Sip. Ketanya ini belum di-publish. Jadi, kita harus publish dulu. Dengan perintah ini. Cukup panjang. PP artisan Pandor Publish Provider. Ter. Nah. Nah, publish ini nanti dia akan meng-copy file ini nih. Config permission. Dan street permission table. Di bagian migration. Kita lihat. Kita bisa di sini. Nah, ini dia menambahkan file ini. Dan ini. Dua. Oke, selanjutnya. Kita harus menambahkan ke user. Model user. Kita buka model user. Tab model user. Di sini tambahkan. Use party. Terus. Di sini tambahkan. S-roll. Nah. Kan nanti. Ini sudah langsung terkoneksi nih. Sisi permisi ini itu ke user kita. Ke tabel user. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Kita buat. Rollseeder. Oke, untuk membuatkan rollseeder nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.